Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Petang. Peristiwa tewasnya Presiden Kennedy pada tahun 1963 menempatkan gedung Texas School Book Depository di peta sejarah. Meskipun ada upaya untuk merobohkan bangunan tersebut selama beberapa dekade, gudang tuanya itu kini menjadi museum yang dikunjungi oleh ratusan ribu orang setiap tahunnya. Selengkapnya simak laporan VOA berikut ini. Terletak di pusat kota Dallas, Texas, gedung ini menjadi saksi penembakan Presiden John F. Kennedy pada 1963. Lantai enam gedung ini diakini sebagai tempat pelaku melancarkan aksinya. Peristiwa itu memberikan dampak negatif terhadap kota Dallas. The Kennedy assassination confirmed the identity of Dallas in American minds. Dallas was a place that was known at the time as a hateful dark city in many ways on a national scene in terms of politics. It was an unfair characterization, but it lingered as a dark cloud over this community for decades. Stephen Fagan adalah kurator The Sixth Floor Museum yang kini menempati lantai enam bekas Texas School Book Depository yang diakini penyelidik sebagai tempat Lee Harvey Oswald menembaki iring-iringan Presiden. The Sixth Floor Museum dibuka pada tahun 1989 dan dengan cepat menjadi tujuan wisata. There are sites in this country that are stained by violence and tragedy. Dealey Plaza is one of those, much like Pearl Harbor or the Footprint of the World Trade Center. And sites like this allow us to do justice to a tragic event by remembering it properly. The Sixth Floor Museum tidak menarik kesimpulan yang pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi di Dallas pada November 1963. Well, the assassination, like so many other things, it's a very divisive topic. People typically arrive here knowing whether they believe Lee Harvey Oswald acted alone or whether there was a conspiracy. The Kennedy conspiracy theorists still hold a grip on the nation's psyche in some ways. That you can go to Dealey Plaza and tell yourself, I've heard the story. Maybe I can piece it together a little bit myself now differently because I've seen it with my own eyes. The Sixth Floor Museum juga menyimpan R-Ship. Beberapa rekaman film dari pembunuhan tersebut disimpan dan dilisensikan oleh museum. Begitu pula rekaman sejarah lisan dari para saksi mata dan tokoh-tokoh kunci dalam peristiwa tersebut. Museum ini dikunjungi lebih dari 300 ribu tamu dari 133 negara setiap tahunnya. 22 November ini rakyat Amerika menandai 60 tahun sejak peristiwa pembunuhan terhadap J.F. Kennedy. Selain Kennedy, ada tiga presiden Amerika lain yang dibunuh di tengah masa jabatannya, yaitu James Garfield, William McKinley, dan juga Abraham Lincoln. Masing-masing lokasi tempat terbunuhnya presiden ditandai dengan monumen. Sementara tempat Lincoln ditembak, yaitu Ford Theater yang ada di belakang saya, masih berfungsi sebagai tempat pertunjukan. Dari Washington D.C., Riu Tuasikal dan Tim VOA. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di presisi petang hari ini. Taksikan terus tayangan Polri TV, melalui website tvradio.polri.co.id, dan Youtube TV Radio Polri, serta channel siaran digital tersebarat 34 UHF. Saya Menteri D.Tanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam presisi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.